Halo para penonton setia, jumpa lagi bersama Elza Galeri yang akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terkeren, terkece dan terhits tentang Amanda Manopo dan Arya Saloka, yuk simak terus videonya sampai selesai. Kabar terbaru hari ini, heboh pengakuan Arya Saloka yang sebut halal sukai orang meski sudah punya pasangan. Namun sebelumnya untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya, agar kalian selalu mendapat update terbaru tentang kehidupan Amanda Manopo dan Arya Saloka serta seputar dunia selebriti di tanah air ini. Sinetron Ikatan Cinta kini tengah jadi fenomena tontonan segar yang mampu menggaet hati penontonnya. Belum ada satupun sinetron di Indonesia yang mampu menggeser ketenaran sinetron Ikatan Cinta. Namun lebih dari itu ternyata visualisasi matang juga menambah keseruannya. Diberitakan gridot sebelumnya, baru-baru ini pose mesra Amanda Manopo bersama Arya Saloka menjadi sorotan. Foto mesra yang memperlihatkan pahanya bersama Arya Saloka bikin geram netizen dan tuduhan miring pun dituduhkan pada Amanda Manopo. Klarifikasi pun muncul dari Amanda Manopo setelah foto mesranya dengan Arya Saloka bikin heboh dan tersebar. Amanda Manopo itu menerangkan bahwa semua kontrak kerja yang sudah disepakati selalu dilakukan secara profesional. Lebih lanjut, dampak dari kehebohan itu Amanda Manopo bakal tak lagi bekerja bersama Arya Saloka. Sementara itu, dilansir dari tribunewsmaker.com, pengakuan Arya Saloka soal perasaan suka pada orang lain mendadak ramai jadi sorotan. Bagaimana tidak, belak-belakan Arya Saloka menyebut seorang yang sudah menikah berhak memiliki rasa dengan orang lain. Bahkan suami putri N ini menyebut orang yang sudah bersuami atau beristri tak salah memiliki rasa suka tersebut. Sontak video pengakuan Arya Saloka tersebut langsung viral dan menuai kehebohan dari warganet. Video pengakuan Arya Saloka tersebut sempat diunggah di akun Instagram at supportalman19. Dalam video singkat tersebut, terlihat Arya Saloka sedang berada di lokasi syuting. Ayah satu anak ini terlihat santai dengan mengenakan piyama bermotif kota-kota hitam putih. Tampak Arya Saloka memang sedang ngobrol dengan beberapa orang. Tak diketahui pasti apa topik yang sedang dibicarakan oleh Arya Saloka kala itu. Namun yang pasti, Arya Saloka mengungkap pendapatnya soal rasa suka pada seseorang. Lawan main Amanda Manopo ini mengaku setiap orang berhak menyukai orang lain. Bahkan Arya Saloka dengan yakin mengatakan jika seseorang tidak bisa membatasi rasa suks tersebut. Setiap orang itu berhak menyukai orang lain. Lu gak bisa membatasi perasaan lu. Ujar Arya Saloka dikutip tribunewsmaker.com Bahkan lebih lanjut Arya Saloka menyebut perasaan suka tersebut bisa juga dialami oleh orang yang sudah beristri maupun bersuami. Menurut Arya, perasaan suka itu wajar dan tidak salah. Orang yang sudah punya istri, atau istri yang sudah punya suami berhak dia suka sama siapapun dan itu gak salah, lanjut Arya Saloka. Meski begitu Arya pun menegaskan, rasa suka tersebut bisa berakibat fatal jika terus dilanjutkan. Lu gak salah lu punya rasa, yang salah adalah lu melanjutkan rasa lu itu, lanjut Arya Saloka. Sontak video pengakuan Arya Saloka tersebut langsung menuai reaksi dari warganet. Tak sedikit yang curiga pemeran Aldebaran ini sudah mulai menaruh hati pada Amanda Manopo. Adself Yuni arti 2, udah intinya mas Arya punya rasa suka sama Amanda, tapi karena dah punya istri jadi takut untuk melanjutkan udah tau kok tanpa harus dijelaskan. Adseli garis bawah Adelina, rasa ada boleh, dan dijaga, jangan sampai ada tindakan. Mari, kita lihat sekuat apa perasaan dapat diperlakukan sebagai tombol on off. Kini imbas dari kontroversi foto tersebut, muncul pertanyaan penonton setia Ikatan Cinta. Mereka menyinggung episode terbaru Ikatan Cinta tak lagi menampilkan kemistri yang hangat antara Aldebaran dan Andin. Hal itu diduga karena foto Amanda dan Arya yang sempat menghebohkan beberapa hari lalu. Protes pun dilayangkan kepada Direktur Programming dan Akuisisi RCTI. Dini Putri Penonton Ikatan Cinta rupanya khawatir jika Ikatan Cinta harus ditamatkan lebih cepat karena Amanda Manopo tak mau memperpanjang kontrak lagi dengan Arya Saloka. Bu Dini ada apa sama Arya dan Manda? Di Icekik jaga jarak GT aktingnya gak kik, biasanya bu. Sedih, tulis penonton. Dini Putri pun menegaskan jika Arya dan Manda tetap bersikap profesional. Aduh kalian ini terlalu OT deh. Semuanya kan dijalanin sesuai perannya, situasinya gak harus selalu manis-maniskan. Percaya deh, mereka semuanya profesional banget kok, tegas Dini. Sebab saat ini Arya Saloka dan Amanda Manopo masih berkomitmen untuk peran mereka di Ikatan Cinta. Nah ah tos, sama saya juga makanya hanya bosa geleng-geleng terus deh, kata Dini menanggapi isu Ikatan Cinta segera tramat. Amanda Manopo kini dianggap sukses berat dalam menghidupkan karakter Andin di sinetron Ikatan Cinta. Berkat Amanda Manopo, peran Andin seolah hidup dan ada di dunia nyata. Padahal Andin hanya karakter fiktif. Namun penggemar sinetron Ikatan Cinta sudah menganggap sosoknya eksis. Memang benar jika Amanda Manopo seolah memberi nyawa pada karakter Andin di sinetron Ikatan Cinta. Hal itu membuat netizen kadang susah membedakan. Mana Andin, mana Amanda Manopo. Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru tentang dunia selebriti serta jangan lupa tinggalkan komentar positifnya. Agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari Elza Gallery. Terima kasih telah menonton!